Alhamdulillah Gunung-gunung dilahirkan Dan bumi dan hiunya diperanakan Baikkan dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Engkau lah Allah Engkau mengembalikan manusia Kepada ibu Dan berkata Hai anak-anak manusia Kembalilah Sebab di matamu Seribu tahun Seperti hari kemarin Apabila berlalu Atau seperti satu giliran jaga Di waktu malam Engkau menghanyutkan manusia Mereka seperti bermimpi Seperti rumput yang bertumbuh Di waktu pagi berkembang Dan bertumbuh Di waktu petang Yang wisut dan layu Sungguh Kami habis lenyap Karena murkamu Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahanan Tuhan alatku Dan pagar tempat Engkau Rebah di sisimu Kepada murid-muridnya Ia maju sedikit Merebah di sisimu Itu lalu daripadanya Katanya Ya Aba Ya Aba Ya Bapak Tidak ada yang mustahil bagimu Ambillah cawan ini Pergilah Pergilah Maria Magdalena Ke kubur itu Dan ia melihat Bahwa batu Telah diambil Dari kubur Ia berlari-lari Mendapatkan Simon Petrus Dan murid Lain Yang dikasihi Yesus Dan berkata Kepada mereka Tuhan telah diambil Orang dari kuburnya Dan kami Tidak tahu Dimana ia diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan murid yang lain Itu ke kubur Keduanya Berlari bersama-sama Tetapi Murid yang lain Itu Berlari Lebih cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih dulu Sampai di kubur Ia menyinguk Kedalam Dan melihat Kain kapan Terletak di tanah Akan tetapi Ia Tidak masuk Kedalam Maka Datanglah Simon Petrus Juga menyusul dia Dan masuk Kedalam Kubur itu Ia melihat Kain kapan Terletak di tanah Sedang Kain peluh Yang tadinya Ada di kepala Yesus Tidak terletak Dekan kain Kapan itu Tetapi Lihatlah Cantik Engkau Manisku Sungguh Cantik Engkau Bagikan Merpati Matamu Di balik Telakpungmu Rambutmu Bagikan Kawanan Kambing Yang bergelombang Turun Dari Dari Pegunungan Bilead Kikimu Bagikan Kawanan Domba Yang baru saja Dicukur Yang keluar Dari tempat Pembasuhan Yang beranak Kembar Semuanya Yang tak beranak Tak ada Bagikan Padanya Dan Dan gada Para pahlawan Semuanya Seperti Buah Anak Rusa Buah Dadamu Seperti Anak Kembar Gijang Yang tengah Makan rumput Di tengah Tengah Bunga Bakung Tuhan Adalah Terangku Dan Keselamatanku Kepada Siapakah Aku harus Takut Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku harus Gemetar Ketika Penjahat Penjahat Menyerang Aku Untuk Memakan Dagingku Yakni Semua Lawanku Dan Musuhku Mereka Sendirilah Yang Tergelincir Dan Jatuh Sekalipun Tentara Berkemah Mengepung Aku Tidak Takut Hatiku Sekalipun Timbul Peperangan Melawan Aku Dalam Hal Itu Pun Aku Tetap Percaya Satu Hal Yang Telah Kuminta Kepada Tuhan Itulah Yang Kuingini Diam Di rumah Tuhan Seumur Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Sebab Ia Melindungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Di Kemahnya Ia Mengangkat Aku Ke Atas Gunung Batuku Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Mengatasi Musuhku Sekeliling Aku Dalam Kemahnya Aku Mempersembah Akulah Orang Yang Melihat Sengsara Disebabkan Camuk Murkanya Ia Menghalau Dan Membawa Aku Kedalam Pegelapan Yang Tidak Ada Terang Sesungguhnya Aku Dipukulnya Berulang Dengan Tangannya Sepanjang Hari Ia Menyusutkan Dagingku Dan Kulitku Tulang Tulangku Dipatahkannya Ia Menirikan Tembok Setelilingku Meniringi Aku Dengan Kesedihan Dan Kesusahan Ia Menempatkan Aku Di Dalam Gelap Seperti Orang Yang Sudah Lama Mati Ia Menutup Segala Jalan Keluar Bagiku Ia Mengingkat Aku Dengan Rantai Yang Berat Walaupun Aku Memanggil Manggil Ia Berteriak Minta Tolong Tak Didengarnya Doaku Ia Merintangi Jalan Jalanku Dengan Batu Pahat Dan Menjadikannya Tidak Terlalu Laksana Beruang Ia Menghadang Aku Laksana Singa Dalam Tempat Pesemulian Ia Membekelokan Jalan Jalanku Merobek Robek Aku Dan Membuat Aku Ingatlah Ya Tuhan Apa Yang terjadi Di atas Kami Pandanglah Dan Lihatlah Akan Kehinaan Kami Milik Pusaka Kami Beralih Kepada Orang Lain Rumah Rumah Kami Kepada Orang Asing Kami Menjadi Anak Yatin Tak Punya Bapak Dan Ibu Kami Seperti Janda Air Kami Kami Minum Dengan Membayar Kami Mendapat Kayu Dengan Bayaran Kami Dikejar Dekat Dekat Kami Lelah Bagi Kami Tak Ada Istirahat Kami Mengelurukan Tangan Kepada Mesir Dan Kepada Asyur Untuk Menjadi Kenyang Dengan Roti Bapak Bapak Kami Berbuat Dosa Mereka Tak Ada Lagi Dan Kami Yang Menanggung Kedulijanaan Mereka Pelayan Pelayan Memerintah Atas Kami Yang Menlepaskan Kami Dari Tangan Mereka Tak Ada Dengan Bahaya Maut Karena Serangan Pedang Di Padang Gurun Kami Harus Mengambil Makanan Kami Kulit Kami Membara Laksana Perhapian Ketika Penjahat Penjahat Menyerang Aku Untuk Memakan Dagingku Yakni Semua Lawanku Dan Musuhku Mereka Sendirilah Yang Tergelincir Dan Jatuh Sekalipun Tentara Berkemah Mengepung Aku Tidak Takut Hatiku Sekalipun Timbul Peperangan Melawan Aku Dalam Hal Itu Pun Aku Tetap Percaya Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan Itulah Yang Kuingini Diam Di rumah Tuhan Seumur Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baitnya Sebab Ia Melundungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Di Kemahnya Ia Mengangkat Aku Ke Atas Gunung Batu Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Mengatasi Musuhku Sekeliling Aku Dalam Kemahnya Aku Mau Mempersembahkan Korban Dengan Sorak Sorai Aku Mau Tuhan Tuhan Adalah Terangku Dan Keselamatanku Kepada Siapakah Aku Harus Takut Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku Harus Gemetan Ketika Penjahat Penjahat Menyerang Aku Untuk Memakan Dagingku Yakni Semua Lawanku Dan Musuhku Mereka Sendirilah Yang Tergelincir Dan Jatuh Sekalipun Tentara Berkemah Mengepung Aku Tidak Takut Hatiku Sekalipun Timbul Peperangan Melawan Aku Dalam Hal Itu Pun Aku Tetap Percaya Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan Itulah Yang Ku Ingini Diam Di rumah Tuhan Seumur Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Sebab Ia Melindungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyimbunyikan Aku Tuhan Adalah Terangku Dan Keselamatanku Kepada Siapakah Aku Harus Takut Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku Harus Kemutar Ketika Penjahat Penjahat Menyerang Aku Untuk Memakan Dagingku Yakni Semua Lawanku Dan Musuhku Mereka Sendirilah Yang Tergelincir Dan Jatuh Sekalipun Tentara Berkemah Mengepung Aku Tidak Takut Hatiku Sekalipun Timbul Peperangan Melawan Aku Dalam Hal Itu Pun Aku Tetap Percaya Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan Itulah Yang Kuingini Diam Di rumah Tuhan Seumur Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Sebab Ia Melindungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Di Kemahnya Ia Mengangkat Aku Ke Atas Gunung Batu Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Mengatasi Musuhku Sekeliling Aku Dalam Kemahnya Aku Mau Persembahkan Korban Dengan Sorak Sorai Aku Mau Menyanyi Dan Bermas Dari Puncak Senir Dan Hermon Dari Liang Liang Singa Dari Pegunungan Tempat Macan Tutu Engkau Mendebarkan Hatiku Dindak Pengantinku Engkau Mendebarkan Hati Dengan Satu Kejapan Matamu Dengan Suntai Kalung Dari Perhiasan Reher Betapa Nikmat Kasimu Dindak Pengantinku Jauh Lebih Nikmat Cintamu Daripada Anggur Dan Lebih Harum Bau Minyak Daripada Segala Macam Rempah Bibirmu Meneteskan Madu Murni Pengantinku Madu Dan Susu Ada Di Bawah Lidamu Dan Bau Pakaianmu Seperti Bau Gunung Libanon Dindak Pengantinku Kebun Terutup Engkau Kebun Terutup Dan Mata Air Termaterai Tunas Tunasmu Merupakan Kebun Puan Puan Delima Dengan Buah Buah Bunga Pacar Dan Narwastu Narwastu Dan Gunit Tebu Dan Kayu Manis Dengan Segala Macam Pohon Kemanyan Mur Dan Keharu Beserta Pelbagai Rempah Yang Terpilih Tuhan Engkau Tempat Pertuduhan Kami Turun Temurun Sebelum Gunung-gunung Dilahirkan Dan Bumi Dan Dunia Diperanakan Bahkan Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Engkau Allah Engkau Mengembalikan Manusia Kepada Debu Dan Berkata Kembalilah Haid Anak-anak Manusia Sebab Di Matamu Seribu Tahun Sama Seperti Hari Kemarin Apabila Berlalu Atau Seperti Suatu Giliran Jaga Di Waktu Malam Engkau Menghanyutkan Manusia Mereka Seperti Mimpi Seperti Rumput Yang Bertumbuh Di Waktu Pagi Berkembang Dan Bertumbuh Di Waktu Petang Risut Dan Laju Sungguh Kami Habis Lenyap Karena Murk Dan Karena Kehangatan Amarah Kami Terkejut Engkau Menaruh Kesalahan Kami Di Hadapannya Dan Dosa Kami Yang Tersembunyi Dalam Sahaya Wajah Sungguh Segala Hari Kami Berlalu Karena Gemasmu Kami Menghabiskan Tahun-tahun Kami Seperti Keluh Masa Hidup Kami 70 Tahun Dan Jika Kami Kuat 80 Tahun Dan Kebanggaannya Adalah Kesukaran Dan Kenderitaan Ia Berlari Lari Mendapatkan Simon Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasihi Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Kekubur Keduanya Berlari Bersama Sama Tetapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih Dahulu Sampai Dikubur Ia Menjemuk Kedalam Dan Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Akan Tetapi Ia Tidak Masuk Kedalam Maka Datanglah Simon Petrus Juga Menyusul Dia Dan Masuk Kedalam Kubur Itu Ia Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Sedang Kain Peluh Yang Tadinya Ada Di Kepala Yesus Tidak Terletak Dekat Kain Kapan Itu Tetapi Agak Di Samping Di Tempat Yang Lain Dan Sudah Terbulung Maka Masuklah Juga Murid Yang Lain Yang Lebih Dapulu Sampai Di Kubur Itu Dan Ia Melihat Sungguh Ialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jelat Penangkap Dari Penyakit Sampar Yang Dengan Kepaknya Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Berisai Dan Bagartem Engkau Tak Usah Takut Terhadap Pedas Siatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamu Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Rebah Di Sisi Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Akan Menimpang Engkau Hanya Menontonnya Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Pasir Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Perteduhan Malapetaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemah Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Alahku Yang Kupercayai Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Purung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Akan Menurungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tak Usah Takut Terhadap Kedahsiatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Malam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kananmu Tetapi Ia Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Ia Sangat Takut Dan Gentar Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Di Sini Dan Berjaga Jagalah Yang Maju Sedikit Merebahkan Diri Ketanah Dan Berdoa Supaya Sekiranya Mungkin Saat Itu Lalu Daripadanya Katanya Ya Aba Ya Bapak Tidak Ada Yang Mustahil Bagimu Ambillah Cawan Ini Daripadaku Tetapi Janganlah Apa Yang Aku Kehendaki Melainkan Apa Yang Engkau Kehendaki Setelah Itu Ia Datang Kembali Dan Mendapati Ketiganya Sedang Tidur Dan Ia Berkata Kepada Petrus Simon Sedang Tidur Kah Engkau Tidak Tidak Engkau Sanggup Berjaga Jaga Satu Jam Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Kedalam Pencoba Pada Pada Pertama Minggu Itu Pagi-pagi Benar Ketika Hari Masih Gelap Pergilah Maria Magdalena Ke Kubur Itu Dan Ia Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari Lari Mendapatkan Simon Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasihi Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Maka Berangkatlah Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Kekubur Keduanya Berlari Bersama Sama Tetapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih Dahulu Sampai Di Kubur Ia Menjenggu Kedalam Dan Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Akan Tetapi Ia Tidak Masuk Kedalam Maka Datanglah Simon Petrus Juga Menyusul Dia Dan Masuk Kedalam Kubur Itu Ia Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Sedang Kain Peluh Yang Tadinya Ada Di Kepala Yesus Tidak Terletak Pada Hari Pertama Minggu Itu Pagi Pagi Benar Ketika Hari Masih Gelam Pergilah Maria Magdalena Kekubur Itu Dan Ia Melihat Bahwa Batu Telah Diambil Dari Kubur Ia Berlari Lari Mendapatkan Simon Petrus Dan Murid Yang Lain Yang Dikasihi Yesus Dan Berkata Kepada Mereka Tuhan Telah Diambil Orang Dari Kuburnya Dan Kami Kami Tidak Tahu Dimana Ia Diletakkan Maka Beranggata Petrus Dan Murid Yang Lain Itu Kekubur Keduanya Berlari Bersama Sama Tetapi Murid Yang Lain Itu Berlari Lebih Cepat Daripada Petrus Sehingga Lebih Dahulu Sampai Kubur Ia Menjunguh Kedalam Dan Melihat Kain Dekapan Terletak Di Tanah Akan Tetapi Ia Tidak Masuk Kedalam Maka Datanglah Simon Petrus Juga Menyusul Dia Dan Masuk Kedalam Kubur Itu Ia Melihat Kain Kapan Terletak Di Tanah Sedang Kain Peluh Yang Tadinya Ada Di Kepala Yesus Tidak Terletak Dekat Kain Kapan Itu Tetapi Agak Di Samping Di Tempat Yang Lain Dan Sudah Terbulung Maka Masuk Lah Juga Murid Yang Lain Yang Lebih Dahul Sampai Di Kubur Itu Dan Ia Melihatnya Dan Percaya Sebab Selama Itu Mereka Aku Mau Menyanyi Dan Bermasgur Bagi Tuhan Dengarlah Tuhan Seruan Yang Kusampaikan Kasihanilah Aku Dan Jawab Aku Hatiku Mengikuti Firman Carilah Wajah Maka Wajah Muku Cari Ya Tuhan Janganlah Menyembunyikan Wajah Kepadaku Janganlah Menolak Hambamu Ini Dengan Murka Engkau Lah Pertolonganku Janganlah Membuang Aku Dan Janganlah Meninggalkan Aku Ya Allah Penyelamatku Sekalipun Ayahku Dan Ibuku Meninggalkan Aku Namun Tuhan Menyembut Aku Tunjukkan Jalanmu Kepadaku Ya Tuhan Dan Tuntunlah Aku Di Jalan Yang Rata Oleh Sebab Seteruku Janganlah Menyerahkan Aku Kepada Napsu Lawanku Sebab Telah Bangkit Menyerang Aku Saksi Saksi Dusta Dan Orang Orang Yang Menafaskan Kelaliman Sesungguhnya Aku Percaya Akan Melihat Kebaikan Tuhan Di Negeri Orang Orang Yang Hidup Nantikan Tuhan Adalah Benteng Hidupku Terhadap Siapakah Aku Harus Gemetar Ketika Penjahat Penjahat Menyerang Aku Untuk Memakan Dagingku Yakni Semua Lawanku Dan Musuhku Mereka Sendirilah Yang Tergelincir Dan Jatuh Sekalipun Tentera Berkemah Mengepung Aku Tidak Takut Hatiku Sekalipun Timbul Peperangan Melawan Aku Dalam Hal Itu Pun Aku Tetap Percaya Satu Hal Telah Kuminta Kepada Tuhan Itulah Yang Kuingini Diam Di rumah Tuhan Seumur Hidupku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Dan Menikmati Baiknya Sebab Ia Melindungi Aku Dalam Pondoknya Pada Waktu Bahaya Ia Menyumbunyikan Aku Dalam Persembunyian Di Kemahnya Ia Mengangkat Aku Ke atas Gunung Batu Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Mengatasi Musuhku Sekeliling Aku Dalam Kemahnya Aku Mau Mempersembahkan Korban Dengan Suara Dan Sekarang Saudara Saudara Aku Mau Mengingatkan Kamu Kepada Injil Yang Aku Beritakan Kepadamu Dan Yang Kamu Terima Dan Yang Di Dalamnya Kamu Teguh Berdiri Oleh Injil Itu Kamu Diselamatkan Asal Kamu Teguh Berpegang Padanya Seperti Yang Telah Kuberitakan Kepadamu Kecuali Kalau Kamu Telah Sia-sia Saja Menjadi Percaya Sebab Yang Sangat Penting Telah Kusampaikan Kepadamu Yaitu Apa Yang Telah Kuterima Sendiri Ialah Bahwa Kristus Telah Mati Karena Dosa Dosa Kita Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Dikuburkan Dan Bahwa Ia Telah Dibangkitkan Pada Hari Yang Ketiga Sesuai Dengan Kitab Suci Bahwa Ia Telah Menampakkan Diri Kepada Kefas Dan Kemudian Kepada Kedua Belas Muridnya Sesudah Itu Ia Menampakkan Diri Kepada Lebih Dari 500 Saudara Sekaligus Kebanyakan Dari Mereka Masih Hidup Sampai Sekarang Tetapi Beberapa Di Antaranya Telah Meninggal Selanjutnya Ia Menampakkan Diri Kepada Yakobus Kemudian Kepada Semua Satu Hal Kuminta Kepada Tuhan Itulah Yang Kuingini Diam Di Rumah Tuhan Seumur Hidup Ku Menyaksikan Kemurahan Tuhan Menikmati Baiknya Sebab Ia Melindungi Aku Dalam Pondoknya Waktu Bahaya Ia Menyemunjikan Aku Dalam Persembunyian Di Kemahnya Ia Mengangkat Aku Ke Atas Gunung Batu Maka Sekarang Tegaklah Kepalaku Mengatasi Musuhku Sekeliling Aku Dalam Kemahnya Aku Mau Mempersembahkan Korban Dengan Sorak Sorai Aku Mau Menyanyi Dan Bermasmur Bagi Tuhan Dengarlah Tuhan Seruan Yang Kusampaikan Kasih Kasihanilah Aku Dan Jawab Aku Hatiku Mengikuti Firman Carilah Wajahku Maka Wajahmu Kucari Ya Tuhan Janganlah Menyembunyikan Wajahmu Kepadaku Janganlah Menyembunyikan 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 Janganlah 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 Janganlah